Hari ini Jumat 11 November 2022, tiga provinsi baru di wilayah Papua diresmikan Mendagri Tito Karnavian di kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Ketiga provinsi baru di Papua yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Provinsi Papua Selatan terdiri dari Kabupaten Mapi, Bovendigul, dan Asmat dengan ibu kotanya Merauke. Sementara provinsi Papua Tengah meliputi Kabupaten Dogiai, Paniai, Deyai, Intan Jaya, Mimika, Puncak, dan Puncak Jaya dengan Nabi Re sebagai ibu kotanya. Terakhir Papua Pegunungan, ibu kotanya Wamena terdiri dari Kabupaten Duga, Lani Jaya, Tolikara, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Yalimo, dan Membramo Tengah. Peresmian ini juga diiringi pelantikan tiga penjabat, yaitu Penjabat Gubernur Papua Selatan, Apolo Savanpo, Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo, dan Penjabat Gubernur Papua Tengah, Ripka Haluk. Bertambahnya tiga provinsi baru berarti menambah jumlah total provinsi di Indonesia, yaitu 37 provinsi. Previsi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua tahun 2002, nomor 2, 2021, yang sudah ditetapkan tahun lalu, kemudian adanya aspirasi masyarakat, baik ke pemerintah, maupun ke DPR, maupun ke DPD, untuk pembekaran ini. Sehingga disepakati tiga dalam rangka untuk mempercepat bangunan Papua. Memang, Mbak, ada beberapa alasan yang saya sampaikan tadi, disamping luas wilayah, hampir tiga kali Pulau Jawa ya, yang tersebar, dua medan yang berat, yang ketiga memang secara-sejarah kita lihat, Bapak baru bergabung tahun 1969, sehingga ada keterlambatan pembangunan di sana. Kita harapkan dengan adanya provinsi baru, maka rentang kendali manajemen pemerintahan, RMP publik, lainnya akan cepat.